Intro Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima safahan firman Tuhan melalui renungan harian HKB Perjok Zutoyo. Hari ini, Rabu 21 Agustus 2024. Kita berdoa. Namai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mempunyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab kejadian pasal 1 ayatnya yang ketiga. Berpirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dalam bahasa Batak Toba, Sada Musa Sada, Ayat Tulik. Dungi makuling madebataninna. Jadi mahona tiur. Jadi tiur ma tutu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, latar belakang perkop ini merupakan tahap awal dari penciptaan Allah atas alam semesta. Setelah langit dan bumi diciptakan, selanjutnya Allah menciptakan terang untuk mengisi kekosongan dan gelap bulita. Melalui firman dan kuasanya, Allah menunjukkan bahwa kehadirannya tidak hanya memberikan instruksi, tetapi menciptakan kebenaran yang baru. Sesungguhnya Allah tidak dapat dipisahkan dari terang. Sebab Allah itu sendiri adalah terang yang sejati. Firman Allah membawa terang. Ketika terang tampak, maka Allah memisahkan terang dari gelap. Sumber terang yang berasal dari Allah tidak terbatas hanya secara fisik saja, tetapi juga mengandung kuasa rohani. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6 Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Terang dalam penciptaan juga melembangkan penciptaan baru yang kita alami dalam Kristus. Kita dipanggil menjadi terang dunia melalui kasih, kebenaran, dan perbuatan baik yang mencerminkan karakter Kristus. Terang adalah salah satu ciri bahwa hadirat Allah yang berkuasa, bukan saja untuk menerangi lingkungan, tetapi juga menerangi ruang-ruang di dalam hati dan pikiran manusia. Terang yang Allah ciptakan bukan hanya untuk mengusir kegelapan, tetapi juga untuk menuntun kita dalam perjalanan hidup. Masmur 119 ayat 105 Dunia tidak mengenal Allah dan kegelapan telah menutupi bumi. Manusia yang hidup dalam kebodohan dan moral yang jatuh harus memiliki terang rohani. Sebagai terang dunia, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menguraikan kegelapan itu. Allah yang menciptakan terang masih bekerja dalam hidup kita. Dia siap untuk mengusir setiap kegelapan dalam hati kita dan membawa kita kepada kehidupan dan harapan oleh kehadirannya. Dia dapat mengusir bayang-bayang kesuraman yang menjadi pemisah antara manusia dan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup ini penuh dengan pilihan-pilihan yang sulit yang seringkali menimbulkan ketidakpastian, kesedihan, keputusasaan, dan dosa. Tanpa terang firman Tuhan, kita bisa dengan mudah tersesat dan mengambil jalan yang salah. Namun, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, terangnya akan menerangi setiap area yang tersembunyi dalam kegelapan. Kegelapan yang mengwakili kekosongan, kebingungan, dan dosa diusir dengan segera oleh terang yang diciptakan oleh Allah. Marilah kita belajar untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Firman itu hidup dan berkuasa. Sanggup membawa terang dalam setiap aspek hidup kita. Sebagai umatnya, tunjukkanlah kasih dan kebenaran Allah kepada setiap orang yang kita temui. Dalam terang Allah, kita menemukan kekuatan, harapan, dan hidup yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kuasa terang-Mu yang mengusir setiap kegelapan. Kami berdoa agar Engkau terus menerangi hati dan pikiran kami, memiung setiap langkah hidup kami dalam kebenaran-Mu. Jadikanlah kami pembawa terang-Mu di dunia ini agar dapat memancarkan kasih dan kebenaran-Mu kepada setiap orang yang kami temui. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera, selamat menjalani hidup di dalam terang firman Tuhan yang ajaib, Immanuel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!